Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik sebesar telur itik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasar luar biasa. Masih dengan saya Josian, dan kali ini ya teman-teman saya akan review satu token, token lokal. Ingat teman-teman, ini token lokal. Siap diaudit, buktikan tokenmu legit. Polisi kripto lokal. Jangan mau beli kripto kalau kriptonya nggak jelas. Nah, ini mereka adalah token untuk verified. Nah, apa itu teman-teman? Sebelum kita bahas, silahkan kalian subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke banyak orang. Supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di sini saya langsung bukakan aja website-nya, poliscrypto.net. Nah, beberapa kalian mungkin udah tahu ya, dan pernah juga memberitahu saya, Bang, tolong dong di audit. Tolong dong live ama polis kripto. Yes, teman-teman saya beritahu dulu buat teman-teman. Ini udah saya cek, kemudian mereka sudah verifikasi. Dan akan ada live amanya nanti ya teman-teman. Kalian tunggu aja. Mungkin beberapa hari ke depan ditungguin aja lah pokoknya ya teman-teman. Dan saya lihat ini proyeknya bagus sih. Intinya mereka ingin mengaudit proyek atau token-token lokal terkhususnya ya teman-teman ya. Jadi, saya berharap sih proyeknya terus jalan, supaya bisa lebih selektif dalam hal ini. Ya, kalian jadi paham gitu bahwa, oh ini proyek legit, bagus, apa segala macam. Nah, mereka jadi polisinya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sebagai rekomendasi juga, kalau misalnya kalian punya token, nah cek dulu apakah mereka sudah diaudit oleh mereka ini, yaitu si polis kripto. Ingat teman-teman, semua KTP dari developernya dan timnya saya udah punya. Dan ada rencana ke depan, saya juga akan cek juga mereka sampai ke kantor mereka. Tunggu aja ya, yang jelas ini udah bagus sekali. Visi mereka juga udah bagus. Dan kalian boleh follow juga Twitternya. Ini udah makin banyak juga ya, followernya di Twitter. Mantap kali, udah 1600. Padahal tokennya baru muncul ya teman-teman. Kalau kalian lihat di chart itu baru tanggal berapa ya? Tanggal 18 Agustus. Jadi baru sekitar setengah bulan teman-teman. Ya, mantap kali. Untuk roadmapnya sendiri kalian boleh cek di sini teman-teman. Atau dari websitenya juga boleh teman-teman. Ada di sini roadmap. Nah, ini kan kalian klik aja. Harus berani ngecek. Dan kalian saran saya teman-teman ya, saran saya itu masuk ke grup telegramnya nih. Masuk, jangan sungkan-sungkan langsung. Saya juga udah masuk nih. Nah, nih teman-teman. Kalian masuk ya. Dan mereka udah ngomongin nih. Bang Joss, Bang Joss, Bang Joss nih kan. Malam Om Joss. Berangkat Om Joss. Ya, mantap. Ya, teman-teman. Keren sih. Visinya sama. Bagus lah gitu ya. Jadi nanti ceritanya nih teman-teman. Kalau ada token baru nih yang di audit sama mereka. Nanti akan ada badge-nya seperti ini. Verified. Sebentar, teman-teman. Seperti ini, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Police Crypto Verified. Jadi, setiap token yang di-review akan mendapatkan ini teman-teman. Badge seperti ini. Jadi, dia udah nih kayak gini. Dan, bukan hanya sekedar badge. Karena kan bisa aja nih. Sebuah token ngambil aja. Diambilin ininya kan. Logonya gitu. Nggak bisa teman-teman. Yang verified adalah nanti kalau di-klik. Nge-kliknya itu nanti terhubung dengan website-nya si Police Crypto teman-teman. Mantap gitu. Ya. Jadi, semuanya terbuka open gitu ya. Nah, untuk roadmap-nya sendiri kalian bisa lihat teman-teman. Police Crypto Website Creation udah bikin. Crypto Token Creation sudah. Social Media sudah. Nanti akan dibikin juga YouTube segala macem. Itu akan ada. Tenang aja. Police Crypto Community. Kemudian, grow the Police Crypto Dev Team. Jadi, timnya makin besar juga. Dan, kalau kalian lihat di sini teman-teman. Sebenarnya kalian bisa cek di sini juga. Nih, timnya banyak loh teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan, bisa aja itu bertambah. Oh, iya. Sebagai bocoran buat teman-teman ya. Katanya salah satu timnya itu. Developernya. Itu ada yang masih muda teman-teman. 15 atau 16 tahun. Keren kan? Mantap kali. Kali-kali mantap. Sharing airdrop. Ini saya belum tahu. Nanti teman-teman bisa cek di grup telegram aja. Creating Auditorial Service for Token. Running Promotion to Social Media. And Telegram. Kemudian di Oktober nanti listing Coin Market Cap. Mantap. Listing Coin Gecko. Token Christian Farming Staking. Creating Web Farming Staking for Police Crypto. November Showtime. Jadi, ini sebenarnya masih early. Too early teman-teman. Jadi, kalian boleh ikutan kalau kalian mau. Ingat ya. Disclaimer on. Kalian boleh baca ini. Yang namanya privasi polisinya. Terus kemudian. Untuk kalian donasi. Siapa tahu kalian. Wah, mau donasi. Mau nyumbang-nyumbang. Boleh. Jadi, ada disiapkan wallet khusus untuk share donation. Ya. Silahkan. Kalau kalian mau donasi. Kemudian ada Telegram. Twitter sudah. Roadmap sudah. Nah, ini kontrak addressnya. Kalau kalian pingin kontrak addressnya. Mumpung masih dikit. Masih kecil. Padahal naiknya udah pam. Ini kalau kalian lihat ya teman-teman. Udah pam. Luar biasa. Mantap. Jadi, saya sih ke depannya ya teman-teman. Jujur aja. Pingin setiap token Indonesia. Sebelum dia diaudit. Saya nggak mau beli. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau mereka nanti udah audit. Itu akan lebih mantap lagi. Mantap kali. Kali-kali mantap. Nah, untuk cara belinya sendiri. Kalian boleh buy token seperti ini. Diklik aja. Nanti masuk ke Pancakes Web seperti ini langsung. Nah, ini udah oke ya. Kalian ambil aja ini. Nah, ini smart kontraknya. Dikopi aja. Lalu kalian paste. Oh, ini udah muncul. Ya. Dipaste aja. Import seperti ini. Kemudian ini udah masuk ya. Kalau kalian mau beli misalnya 0,1 BNB. 0,1 BNB. Boleh lah. 0,05 aja deh ya. 0,05 gini ya. Oke. Oh. Oh. Kurang uang saya. Yaudah. Aduh. Aduh. Kurang uangnya. Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Kita cek dulu ya uang saya ya. Maklum. Duitnya udah pada terkuras. Oh, ini ada ini teman-teman. Tapi saya pakai BNB aja lah ya. BNB 0,4. Jadi saya masuknya 0,1 aja deh ya. Nah, ini kan bisa nih teman-teman. Dapatnya nanti 1, 2, 3. 1 miliar. 1 miliar 500 juta ya. 1,5 miliar. Lumayan lah. Untuk sleep page-nya sendiri coba kita bikin 5% ya. Bisa gak teman-teman? Kita coba aja. Swap. Confirm. Gak bisa ya teman-teman. Coba kita buat begini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian swap. Nah, yes. Bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau itu memang bisa. Kita ganti aja ini menjadi 1% aja deh. Oke, di-swap aja teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ya. Udah, confirm aja. Trot. Ya, sudah. Masuk. Dan kita tinggal tambahkan disini tokennya. Tokennya lo mana? Nah, ini udah masuk ya. Confirm. Ini reject dulu. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Kalian tambah aja disini tokennya. Add token. Trot. Masuk. Nah, eh. Oh, sudah masuk nih. Polisinya simbol must be. Simbol must be 11 character or viewer. Lebih kecil. Terus gimana nih? Edit. Crip. Nah, gitu aja deh. Next. 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 Eh, token. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Oke, teman-teman. Karena ini pakai metamask. Jadi, kalau terlalu panjang. Bingung juga ya. Mana tuh? Mana dia? Mana nih? Si bakuola. Nah, ini. Masuk ya teman-teman ya. Oke, mantap kali. Kalau ada yang kurang jelas. Teman-teman silahkan kalian boleh. Untuk komen di kolom komentar. Ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Dan tetap sabar. Karena orang sabar cuannya lebar. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Bye-bye.